Syiar Ramadan 1442 Hijriah LPI Al-Azhar Bandung Tulung Agung Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Masjid Taro'i Hatul Jannah Nama saya Ali Al-Fiatul Zafia Kami dari SMP Al-Azhar Masjid Tulfain Bandung Sobat, ingatkah beberapa kasus gunung api yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia? Entah itu erupsi atau bahkan latusan gunung api? Hari ini wajah terjadi karena di Indonesia terdapat gunung-gunung api yang aktif Mas ingatkan, jika Indonesia merupakan negara yang dilewati cincin api Cincin api atau Ring of Fire merupakan area di sekitar tepi samudera pasifik yang terdapat gunung api aktif Sehingga area ini sering terjadi letusan gunung api dan gempa vulkanik Cincin api berbentuk tapal kuda dengan panjang sekitar 40.000 km atau 25.000 mil Dan lebarnya mencapai sekitar 500 km atau 310 mil Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah Ras gusin yang dibentuk menyerupai gunung api Atau kalian bisa membuatnya dengan tanah liat atau bahan-bahan lain yang memungkinkan Soda kue, citron, gunting, kewarna, sendok, dan air setidaknya Lalu pertama, kita masukkan citron ke dalam air setidaknya Setelah itu, patut sampai rata Setelah percang berata, kita masukkan kewarna Selanjutnya, kita atur sampai rata Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam pengunduran gunung api Selanjutnya, langkah ketiga adalah Masukkan soja kue ke dalam pengunduran gunung api Terima kasih telah menonton! Masukkan soja kue ke dalam pengunduran gunung api Masukkan soja kue ke dalam pengunduran gunung api Terima kasih telah menonton! Masukkan soja kue ke dalam pengunduran gunung api Pemusok gunung api merupakan salah satu bentuk bencana di muka gunung ini Di mana dampaknya sangat melukiskan manusia Seperti terjadi banjir lahat di sekitar daerah larang gunung api Menimbulkan hujan api vulkan Menimbulkan hujan api vulkan di sekitar gunung api Menimbulkan hujan api vulkan di sekitar gunung api Menghanguskan hutan di sekitar lereng Membuat korban jiwa baik manusia, hewan, dan tumbuhan Adanya bencana merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT Dimana bisa jadi hal tersebut juga merupakan salah satu teguran dari Allah SWT Agar kita senantiasa beriman kepadanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Karum ayat 41 Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut Yang disebabkan karena perkuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Quran Surah Arum ayat 41 Nah, gimana? Menarik juga kan di SMP Al-Azhar? Adik-adik juga dapat belajar dengan menyalahkan seperti ini loh Jadi, untuk adik-adik yang berada di tingkat MI atau SB, yuk gabung dengan kita Oh iya, kalian dapat melakukan eksperimen ini juga di rumah Oke, selamat mencoba, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!